Oke guys, ini hasil mancing kita guys Coba, lumayan Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan saya, bapak-bapak yang lagi kelujuran nih guys Kali ini saya akan menunjukkan rute support mancing ikan harian Yang ada di daerah Kohot, kecamatan Pakuhaji, kabupaten Tanggrang nih guys Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys Biar kita selalu semangat memberikan dan menampilkan yang terbaik Oke guys, langsung aja kita saksikan videonya Yap, ini dia guys, patokan kita ada di jembatan kali baru ya guys Saya arahnya dari kampung Melayu, menuju Pakuhaji, atau langsung aja kita ke desa Kohot ya guys Oke guys, setelah melewati jembatan kali baru, kita langsung ambil kanan di perempatan desa Kohot ya guys Mulai dari sini, kita tinggal lurus aja deh, ikuti jalan ini, sampai ketemu patokan berikutnya Oh iya guys, di support mancing kita kali ini, gak cuma adikanil aja loh Ternyata di support ini ada kakapnya juga, ada ikan gabus, bahkan saya juga dapat kepiting besar guys Dan ada juga ikan yang paling unik guys, yaitu ikan belanak, ternyata ikan belanak disini rakus banget guys Saya pakai lumut halus, ternyata dia mau makan, ya lumayan lah buat tambah-tambahan Untuk umpannya sendiri, kita bisa menggunakan lumut dan cacing tanah Tapi kalau kalian yang mau mencari ikan kakap, jangan lupa bawa udang hidupnya ya guys Dan kalau kalian mau cari ikan gabus, kalian bisa casting atau menggunakan kodok Nah, sekarang di sebelah kanan saya ini ada pemancingan guys Ini pemancingan yang pertama ya, patokan kita itu pemancingan yang kedua Oke guys, ini dia patokannya Nah, patokannya itu adalah pemancingan kohot jaya atau PKJ Nah, kalian lihat di sebelah kanan ini, PKJ, pemancingan kohot jaya Dari sini kita tinggal jalan sedikit lagi sampai ketemu pertigaan yang ada di sebelah kanan Jangan sampai kelewat ya guys, kita langsung belok kanan di sebelah sini Kalau sudah di sini, kita tinggal lurus aja deh guys Gak jauh, ya kira-kira sekitar 300 meter guys Nah, setelah 300 meter, kita akan melihat ini guys Ada lapangan di sebelah kiri ya, jangan sampai kelewat Oh iya guys, ternyata kondisi spotnya agak sedikit becek ya Maklum, semalam habis turun hujan teras Biasanya sih nggak seperti ini Tapi nggak apa-apa deh, yang penting spot mancinya bagus dan kita bisa mencari sensasi strike Oke guys, kita lanjut Wow, ternyata kondisi airnya itu sangat bening sekali guys Cocok banget nih buat umpan lomut dan cacing tanah Oh iya guys, seperti yang tadi saya bilang Kalau kalian mau cari ikan kakap, jangan lupa bawa udang hidup ya guys Dan buat kalian yang mau casting ikan gabus juga bisa Oh iya guys, alhamdulillah banget nih ya Walaupun saya datang jam 12 siang Tapi cuaca sangat adem Mantap banget guys, cocok buat mancing Oke guys, ini hasil mancing kita guys Wow, lumayan Wow, lumayan guys Dua jari jadi Ada belanaknya juga Mantep kan Oke guys, ini dia hasil mancing kita di spot ini Biarpun cuma sebentar, alhamdulillah ada ikan yang bisa dibawa pulang Alhamdulillah, mantep banget guys Nggak cuma ikan nila, ternyata kita dapat ikan belanak juga Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Biar kita selalu semangat memberikan dan menampilkan yang terbaik Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semoga semuanya selalu sehat, dilancarkan riskinya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax